Menjaga gawang Arema FC Teguh Amiruddin menjadi saksi tragedi di Stadion Kanjurhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Teguh tak tega melihat banyak korban berjatuhan di depannya akibat kerusuhan. Ia bahkan ikut menggotong korban ke ruang ganti untuk dievakuasi. Teguh menggambarkan situasi saat kerusuhan benar-benar mencegam. Ia mengungkapkan suara sorak sore penonton seketika berubah menjadi jerit dan tangis usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya yang berakhir malam itu. Ia melihat tubuh supporter tergeletak dan berjejer dalam kondisi tak berdaya. Sementara tim kesehatan mulai mengawal menangani korban yang jumlahnya tak terbendung. Melihat kondisi itu, Teguh dan para pemain Arema FC memutuskan untuk membuka pintu ruang ganti pemain sebagai tempat evakuasi. Sebab tak ada tempat lain yang bisa digunakan lantaran banyaknya korban. Melihat pemandangan di depan mata para pemain Arema FC termasuk Teguh merasa kalut. Kemudian Teguh melihat Aremania menggotong tubuh seseorang dari arah tribut. Ia bersama dua pemain langsung ikut membantu menggotong tubuh korban menuju ruang ganti. Teguh mengaku tak mengenal siapa sosok yang ia tolong pasalnya tak ada satupun identitas yang ditemukan. Namun ia mengatakan bahwa kondisi mulut korban saat digotong masih bergetar. Begitu diletakkan di lantai ruang ganti, korban tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Benar saja setelah dicek urat nadi di leher dan tangan, sudah tak lagi berdetak. Kakinya pun berubah menjadi dingin. Rupanya korban ternyata sudah meninggal dunia. Teguh mengatakan, kurang lebih ada 10 korban yang dievakuasi ke ruang ganti pemain. Namun dari 10 orang tersebut, 4 diantaranya meninggal dunia di lokasi. Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah total korban meninggal maksud kami akibat kerusuhan mencapai 125 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!